Indonesia telah resmi menerbitkan aturan terkait larangan warga negara asing masuk ke Indonesia mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi masuknya varian virus corona baru ke Indonesia. Terkait larangan tersebut di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali terpantau sangat lengang, bahkan tidak terlihat aktivitas penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan internasional. Sementara itu data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara per tanggal 31 Desember 2020 lalu tercatat terdapat 53 penumpang masuk Bali melalui penerbangan internasional dari New Delhi India dan Nihil Keberangkatan Internasional. Sementara penumpang domestik masuk ke Bali tercatat di angka 5.699 penumpang dan keberangkatan 4.559 penumpang per Kamis 31 Desember 2020. Kalau penerbangan internasional di Bali, kalau tanggal 30 Desember 2020, eh 31 Desember 2020 itu masih ada. Cuma per 1 Januari 2021 sudah dipastikan tidak ada. Karena memang sesuai aturan dari Surat Edaran Satgas Nasional nomor 4, memang WNH dilarang masuk ke Bali. Kecuali pekerjaan atau tugas kenegaraan setingkat menteri. Kalau untuk WNH yang mau keluar dari Bali, itu diizinkan atau tidak? Kalau penumpang atau WNH yang akan keluar dari Bali, ke luar negeri, tetap dipersilakan. Cuma kan permasalahannya sekarang tergantung pesawatnya, ada atau tidak. Berdasarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19, pelaku perjalanan WNH dari luar negeri memang tidak diizinkan masuk ke Indonesia, dengan pengecualian pemegang izin tinggal diplomatik melakukan tugas dinas kenegaraan setingkat menteri. Tim Liputan Kompas Dewata